Saya mau bertanya, tadi kan tentang plastisitas otak ya, regenerasi itu adalah otak yang sehat berarti Pak ya? Masih gimana? Selain latihan yang benar, mungkin untuk mempercepat proses regenerasi itu kira-kira apa aja ya selain latihan-latihan yang benar gitu. Mohon informasinya begitu Mas Ima. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tadi kita sudah bahas tentang infak di otak, bahwasannya jika terjadi kematian di otak maka organnya tersebut ya sudah selesai. Sudah selesai. Jadi stop untuk terlalu memikirkan, ayo saya mau organ itu membaik, akan banyak tukang obat yang nyuruh makan obat ini nanti buat membaik. Pemuluh darahnya melebar biar banyak darahnya ke situ masuk lagi. Sudah tidak lagi. Kalaupun dikasih obat ya memang buat pemuluh darah yang ada, tapi infaknya sudah selesai. Sudah-sudah matihan jaringan. Nah, yang dimaksud dengan plastisitas otak itu, otak melakukan reorganisasi. Bukan berarti melakukan regenerasi otak yang infak. Nah, seperti itu yang masih di iniin. Nah, yang paling utama adalah melihat semua bagian di luar tubuh kita itu sebagai lingkungan untuk terapetik. Kalau ternyata engkelnya sudah takut gitu kan, kunci banget, digerakkan aja udah nggak bisa karena sendinya sudah patent. Nah, saat modulatif perbaikan pun secara strukturnya ya, sendinya sudah patent, susah. Nah, makanya walaupun misalnya tidak bisa bergerak secara aktif, ini saya juga mengundang caregiver sebenarnya anggota keluarga gitu ya di undangan saya. Pun misalnya kita strukturnya belum bisa aktif, harusnya keluarga bisa berperan minimum mempertahankan likup gerak sendi namanya, range of motion, agar sendi tetap bisa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, jauh ini ada pertanyaan atau ada yang mau di sharing? Boleh, silahkan. Pak Iman, saya sudah 10 kali kena brok. Berapa kali Pak? Sekedar 10 kali. 10 kali, boleh kita coba di Pak TJ 10 kali ya Pak? Senior banget ya Pak. Yang menjadi penyebab struk saya itu ketahuan setelah struk yang kedua kali. Apa itu? Yaitu akibat pengentahan darah. Nah, salah satunya ya. Pengentahan darah ya. Saya jadi ada polisitemia vera. Jadi, akibat polisitemia vera itulah. Ya, jadi sampai sekarang saya harus minum obat kanker. Untuk dapat efek positifnya ya. Untuk polisitemia veranya, untuk pengentahan darahnya. Jadi, sebetulnya dengan ikhtiar seperti yang kita pelajari, sebetulnya masih penyebab itu sama sekali. Maaf ya teman-teman, tolong dong yang nggak lagi nggak ngomong, tolong di-mute dong. Suaranya terganggu sekali. Jadi, yang lain nggak bisa dengar. Jadi, akhirnya kita harus bersahabat dengan penyakit itu sendiri. Jadi, kita dapat serangan, kita sudah tahu, oh ini saya akan mendapat serangan. Saya harus berangkat ke rumah sakit. Karena saya pernah mengalami dalam satu tahun itu struk sampai empat kali. Wah, ini senior banget. Dengan saya mempelajari gejala-gejalanya, saya bisa terselamatkan. Begitu saya ada merasa, saya bilang sama saya, ayo kita jalan-jalan ke IGD. Di sana bisa tertolong dalam waktu 24 jam, saya kadang sudah bisa pulih. Kalau dinyatakan, oh ini Bapak pulih, sudah apa-apa lagi, oke silahkan pulang. Tapi ada juga mengatakan dokter, wah Bapak ini harus perlu dirawat. Jadi, kita melihat bagaimana sih gejalanya seperti itu. Karena itu dengan kita mempelajari gejala yang ada pada diri kita, segalanya. Itu banyak menolong, walaupun berkali-kali berulang kita kena, tetapi tidak sampai parah. Karena saya pernah kehilangan memorinya, Pak. Oh gitu, kena ke arah memori. Sampai kehilangan memori, tidak kenal anak-anak memori, sampai tidak kenal anak dan istri. Itu kan sampai sekarang memori saya belum kembali pulih. Jadi, kalau saya kenal Pak Imam, kalau suatu saat saya ketemu, saya mungkin bisa tidak kenal nama Bapak, tapi wajah Bapak kenal. Ini yang sampai sekarang masih terjadi. Dan juga kelumpuhan pada tangan kanan saya itu sampai sekarang hanya tinggal 80%. Kelumpuhan itu maksudnya tidak bisa gerak, Pak. Apa gimana? Apakah kakuan? Masih bisa gerak, tetapi kalau misalnya saya suruh memegang sesuatu yang sifatnya menarik, saya pasti lepas. Tetapi kalau tangan kiri saya bisa kuat, bisa 100%. Bapak kena juan TV juga? Tidak, Pak. Hanya satu sisi. 10 kali itu satu sisi saja, Pak. Banyak pelajaran. Karena itu sekarang saya, karena saya sendiri penyakit pendukungnya itu sampai ada lagi tujuh macam, Pak. Saya selain polisitemia vera, DVT, kemudian juga jantung, kemudian juga ada hipertensi paru, ada hipertensinya. Jadi banyak sekali. Jadi kalau buat saya, kenapa sih seperti ini? Sekarang kita belajar cara berkawan saja. Kita tahu ciri-ciri kita akan mendapat serangan, kita perhatikan. Ada waktu 4 jam, Pak, secara teori, sesuai serangan. Kenapa, Dok? Ada waktu 4 jam untuk sampai ke rumah sakit. Betul, ada 4 jam. Justru kita begitu. Tapi pun rumah sakitnya harus yang benar. Bukan benar ya, maksudnya rumah sakit siaga struk. Jadi tidak semua rumah sakit itu siaga struk. Iya. Kalau saya kan rumah sakitnya ke Cipto. Jadi saya di sana tuh udah seperti itu, jadi udah tahu gitu. Dan yang saya ingin, yang saya juga ini, saya bisa konsultasi dengan dokter. Itu menggunakan HP, mau WA, atau mau telepon. Jadi kalau kondisi saya seperti ini, saya ciptakan. Ini, Dok. Ini, Dok. Ini, Dok. Gitu. Jadi tindakan saya juga selalu diawasi. Nah, yang saya harapkan, coba kawan-kawan juga bisa punya konteks dengan dokter. Jadi kalau ada apa-apa, dia bisa memberitahu. Nah, itu yang sangat saya... Cuma 5 menit nih, Bapak Pak Tejau dan teman-teman semua. Itu pelajaran Pak Tejau bagus sekali ya. Oh iya, silakan-silakan. Sudah habis ya, Pak Tejau. Saya nggak pakai yang license nih. Mungkin bisa share untuk urusan satu orang. Betul, 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 betul. Boleh, boleh. Silakan, 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 silakan. Untuk keluhan fisik, boleh ada yang mau share satu orang. Oke, saya mood, Pak Tejau. Saya mood, saya dengar ya. Makasih banyak Pak Tejau. Itu bikin semangat dan... Oh, sama-sama. Bikin kita tuh bisa survive ya. Iya, iya. Survive ya, Dok. Iya, iya. Ada yang mau sharing? Atau ada pertanyaan? Tadi mengenai penanganan, halo. Iya. Ya, selamat sore semuanya teman-teman stroker. Dan terima kasih buat Dr. Iman yang sudah memberi kesempatan untuk sharing akan hal ini. Tapi kesempatan ini ternyata banyak yang tidak tahu. Atau telat tadi ya, banyak yang telat. Tidak mendengar penjelasan. Oh, mengenai apa yang saya alami. Saya hemorajik, pecah pembuluh darah, Pak ya. Jadi, dokter bilang, dokter sarap saya bilang, mengatakan bahwa sarap sensorik saya yang kena. Sehingga dari awal stroke sampai detik ini, kesemuta dan kebas itu, dan seperti rasa menggigil, terutama di bau sebelah kiri ini, tidak bisa hilang. Ya, saya sudah mengusahakan ya. Kalau masalah tensi, saya masalah tensi, Pak ya. Tidak ada masalah yang lain, gula tidak ada, dan semuanya normal. Cek darah, saya cuma sudah teratasi, maksudnya tensi saya sudah teratasi dengan konsumsi amlodipin. Sudah itu selesai. Dokter, katakan saya boleh makan apa saja boleh, tapi dibatasi dengan sedikit saja. Semuanya saya boleh. Waktu pertama kali saya takut makan apa-apa, takut, makan ini takut, makan ini takut. Sampai kurus gitu ketemu dokter, kok kamu jadi kurus? Jangan, kamu harus makan apa saja boleh, kamu harus gemuk. Nanti kalau nggak gemuk, nanti kamu nggak bisa berolahraga. Wah, dari situ saya, oh iya, iya, kamu itu, tensinya sudah normal. Itulah salahnya, jadi saya dengar orang-orang, oh jangan makan tewel, jangan makan ini, jangan, jangan semua, yaudah saya nggak makan, cuman makan telur, tentang, begitu ya. Jadi kurus banget. Untuk olahraga, jadi saya nggak bisa. Jadi sekarang sudah tahu, jadi masalah saya, jadi tenis saya sudah beres, sudah normal. Jadi masalah kesemutan, saya sudah ketemu dengan beberapa stroker yang saraf pusatnya terkena, itu memang dia katakan, dokter dia yang teman saya namanya Ferdi dari orang Lumacang, dia juga seperti saya, dia sudah tiga tahun. Dokter dia mengatakan bahwa dari seribu stroker, hanya satu orang yang seperti sampean katanya. Seluruh tubuh, sisi kiri, kesemutan, terbakar itu, memang saya bisa menggerakkan semua, Pak. Saya bisa menggerakkan anggota tubuh saya, tapi terhalang dengan kesemutan. Seperti sampean yang normal, tapi waktu duduk bersilat, kesemutan kan sulit bergerak, Pak. Itulah saya. Betul. Dokter Salafin, iya, sampean harus sabar aja. Waduh, nggak ada obatnya. Kalau dia udah mau ngomong begitu, itu udah nggak ada obatnya. Saya harus bersabar dengan hal ini. Ya, ya. Ya, gitu, Pak, masalah saya, Pak. Ini satu informasi lagi ya, bahwasannya area stroke terkena, berefek sangat spesifik. Sped juga berefek juga pada intervensi, latihan, dan sebagainya. Misalnya kasus-kasus yang memang terkena daerah sensoris. Kayak, kan sebenarnya awalnya, kita tes dulu nih, gangguan setelis apa nggak, gangguan proses, proprioceptif, atau tidak, rasa di tubuh, di dalam itu, di sendiri, ada apa tidak. Itu akan membuat program yang berbeda dengan yang tidak ada. Nah, kayak misalnya Pak Gatot, ini kan beda nih, gitu kan. Mungkin teman-teman ini juga beda, masing-masing orang beda-beda kok. Dan strategi intervensi juga beda-beda, gitu kan. Dan makanya kita dapat pelajaran lagi, dari Pak Gatot tadi, untuk penyebab dan juga intervensi awal, dari Pak Gatot, kita belajar tentang satu case bisa berbeda efeknya. Ya, Pak Gatot, ya. Makanya, saya pribadi, kalau ditanya, saya nggak bisa ini-ini, penangannya gimana? Wah, saya udah bingung, tuh. Karena satu orang beda banget kasusnya. Nah, kalau untuk Pak Gatot, kita akan lebih banyak kasih nama input sensoris yang sensoris dalam namanya, proposesifnya kita benerin. Dan juga untuk urusan nutrisi di otaknya, ya, udah pastinya, gitu. Seperti itu. Kita masih 4 menit. Mau kita lanjut sesudahnya dengan link yang sama, atau kita stop? Atau ada yang mau sharing satu lagi? Nanti next kita lihat yang lebih. Pasti banyak pertanyaan, pasti banyak. Ini pasti banyak, cuman waktu, ya. Pasti banyak yang ingin bertanya. Boleh satu orang sharing sedikit lagi? Tarah. Tanggah air naik nanti, Pak. Boleh. Halo. Siapa? Ada siapa? Yang ingin ngobrol mic-nya dibuka, gitu. Buka, boleh. Silahkan. Halo, Mas Iman. Baiklah, Pak Rahmat Sulaiman. Ini cuma sedikit aja. Saya mau bertanya. Tadi kan tentang plastisitas otak, ya. Regenerasi itu adalah otak yang sehat berarti, Pak, ya? Masih gimana? Selain latihan yang benar, mungkin untuk mempercepat proses regenerasi itu, kira-kira apa aja, ya, selain latihan-latihan yang benar, gitu? Mohon informasinya begitu. Mas Iman. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tadi kita sudah bahas tentang infak di otak, bahwasannya jika terjadi kematian di otak, maka organnya sebut ya sudah selesai. Sudah selesai. Jadi, stop untuk terlalu memikirkan, ayo saya mau organ itu membaik. Akan banyak tukang obat yang nyuruh. Makan obat ini nanti buat membaik. Pemudaranya melebar, biar banyak darahnya ke situ masuk lagi. Sudah tidak lagi. Kalaupun dikasih obat, ya memang baku darah yang ada. Tapi infaknya sudah selesai. Sudah-sudah matihan jaringan. Nah, yang dimaksud dengan plastikitas otak itu, otak melakukan reorganisasi. Bukan berarti melakukan regenerasi otak yang infak. Nah, seperti itu yang masih di... Nah, yang paling utama adalah melihat semua bagian di luar tubuh kita itu sebagai lingkungan untuk terapetik. Lingkungan untuk memberikan input ke otak untuk terjadi plastikitas. Gitu, Pak. Nah, nanti kapan-kapan kita akan ngomongin stage aja. Fase-fasenya aja. Nah, ini yang penting banget. Saya ada Pak Robi di sini kali ya yang suka kasih tahu saya tentang sharing. Oh, Pak Robi udah di luar. Tentang seringkali kita suka meloncat fase. Iya, Pak Robi ini kasih kesempatan. Saya ada, Pak. Kenapa, Pak Laiwan? Ah, udah. Kata Pak Robi, broker banyak meloncat fase gitu kan. Pokoknya mau ini. Ngelihat orang udah bisa ini, mau ini. Padahal belum fasenya. Akhirnya terjadi mekanisme plastikitas. Saya seling ditanya, Pak, biar kaki saya ngangkat gimana? Oh, itu kan sebenarnya awalnya kenapa nih? Kok bisa, nggak bisa ngangkat gitu loh. Dan sebagainya. Nanti, itu Pak. Jadi, tugas kita adalah, pasti nutrisi udah bagus, kita udah sedikit ngomongin nutrisi tadi, terus memberikan input yang benar. Input yang benar nanti kita nyicil deh, dikit-dikit. Bagaimana sih dimaksud input yang benar? Bagaimana memberikan sensoris yang benar? Nah, kata-kata memberikan input sensoris, memberikan rangsangan sensoris. Itu utamanya gitu. Jadi, isinya, kita tuh bukan ngomongin bagaimana latihan penguatan. Bukan, tapi bagaimana memberikan input sensoris. Input sensoris agar terjadi pergerakan. Dari mulai saat posisi tidur, bagaimana sih memberikan input sensoris, sehingga tidak atau mencegah spasisitas, atau agar tidak terjadi nyeri di bahu, itu udah mulai dari situ. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, pekan depan mungkin, karena saya berjadwal kerjaan saya, jadi kadang-kadang tidak bisa terus-menerus. Mungkin kadang-kadang dadakan pagi-pagi, saya share, saya bisa nih, saya akan share di grup. Gitu aja dulu, Bapak, Ibu. Semua mudah-mudahan ada manfaatnya. Next, mungkin kita pakai yang license, yang agak enakan. Terima kasih banyak semuanya. Sedikit lagi sudah mau selesai. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak, Pak Tenja, Pak Yadi, Pak Pak Gatot, Pak Isha, Pak Supomo, sehat semua ya. Baik. Terima kasih banyak. Ayo. Kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih.